Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu buat kita semua Selamat datang di Kania DP Channel Pada kesempatan kali ini Saya lagi ada di Gunung Kidul ya Kita mau bikin video rute perjalanan Menuju ke Jogja dari Gunung Kidul Video ini kita mulai dari Pintu keluar ya Yang di belakang itu loket Karcis Pantai Gunung Kidul Kita lewat sini nanti ya Kita mau lewat jalur siluk panggang Oke kita mulai perjalanannya Oke bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja perjalanannya ya Kita start dari loket Gunung Kidul ya Kita mau lewat JJLS Kemudian lewat jalur siluk panggang Nah di video ini Saya gak fokus ke jalur penunjuk arah ya Saya cuma ingin menunjukkan Gimana kondisi jalannya Kalau malam hari Kira-kira aman atau tidak ya Nah disini kita bilok kiri Kalau lurus ini sampai ke Wonosari ya Disini kita bilok kiri Arah ke JJLS Nah ini jalan yang lagi viral itu ya Viewnya seperti ini Kalau malam hari Suasananya sepi banget Tidak ada penerangan sama sekali ya Jadi pastikan Lampu kendaraan kalian Untuk terang Nah disini Nah disini lurus aja ya Kalau bilok kiri ini Sampai ke loket Pantai Baran Nah disini kita lurus aja Sepi banget jalannya Kita otw sekitar jam 7 malam Sekitar jam 7 malam Masih banyak kendaraan yang lewatnya Ini posisinya masih di JJLS Sampai sini masih banyak penerangan ya Ini lokasinya masih banyak Perkampungan Disini kita bilok kiri ya Kalau ke kanan ini Arah ke Wonosari kota Nah kita tetap di jalur JJLS Ini jalannya gelap sekali ya Sama sekali Tidak ada penerangan jalan Tidak ada penerangan jalan Di depan ini ada perempatan Kita lurus aja ya Teman-teman Kalau ke kanan Sampai ke arah Wonosari Nah kita disini Lurus aja Tetap di jalur JJLS Sekarang posisi kita ada di perempatan Legundi ya Di depan ini ada perempatan Kita belok kanan ya Kalau belok kiri Arah ke Ocean View Lurus ini arah Parang Tritis Kita belok kanan Menuju ke jalan Silup Panggang Nah disini kita belok kanan Jalannya mulai menyempit ya Dulu saya juga pernah bikin video lewat sini ya Tapi kondisi pas siang hari Untuk linknya bisa cek di deskripsi Nah ini jalannya juga masih bagus ya Di depan ini ada pertigaan Kita belok kanan ya teman-teman Kalau lurus ini sampai ke Parang Tritis Nah di pertigaan ini kita belok kanan Tetap di jalan silup Panggang Nah untuk jalur ini tantangannya ada disini ya teman-teman Disini jalannya udah mulai sepi sekali Jalannya sempit dan banyak tambalannya Jadi harus waspada Tidak ada penerangan sama sekali Gelap sekali disini Masih ada beberapa kendaraan yang lewat ya Soalnya masih sekitar jam 8 sampai sini Nah ini tantangannya ada disini Disini gak ada rumah sama sekali Kita melewati hutan Jati kalau gak salah ini Posisi kita sekarang ada di jalan silup Panggang ya teman-teman Kalau di map kalian bisa cek namanya jalan silup Panggang Seperti ini kondisinya ya Ini gelap sekali Kalau lewat sini di atas jam 9 mungkin lebih sepi lagi ya teman-teman Pokoknya harus selalu waspada ya hati-hati Nah pas di jalan sepi ini sekitar 5 km lagi sampai di rest area kopi Panggang ya Atau sekitar 7 menitan lah Kita akan lewati jalan sepi seperti ini terus Sampai nanti ketemu sama rest area kopi Panggang Sepanjang perjalanan seperti ini ya Kanan kirinya hutan Sama sekali gak ada rumah ya Penerangan juga gak ada ini Gelap sekali Selain gelap jalannya juga lumayan sempit ya Banyak tikungan tajam Ada tanjakan juga sedikit Langsung turun seperti ini Dia harus waspada ya Dari kendaraan di depannya Jalannya berligu-ligu Jalannya berlalu Kalau belum terlalu malam masih banyak kendaraan lain ya Jadi insya Allah aman-aman saya lewat sini ya Masih lumayan rame Ini di belakang saya juga ada beberapa mobil Untuk kendaraan roda 2 juga lumayan banyak juga tadi ya Ada beberapa papasan Kalau lewat sendirian disini juga Pastinya juga emang agak ngeri-ngeri Gimana gitu ya teman-teman Pastinya juga gelap banget Sepi Usahakan Jangan sendirian Kalau lewat sini Kalau dari pantai gunung Menuju ke Jogjakarta Memang lebih cepat lewat sini ya Dibandingkan dari Kalau kita lewat Jalan utama Jalan padok ya Ini lebih cepat lewat sini Lebih lancar juga Karena jalannya sepi Untuk kondisi jalannya ini Ya lumayan bagus ya Gak ada jalan berlubang Cuma Banyak tambahan Jadi ya agak kurang nyaman Tapi masih bagus lah ya Dan untuk kendaraan besar Jarang sekali ya lewat sini ya Jangan sendirian Jangan sendirian Jangan sendirian nah ini di depan ada rambu-rambu rest area ya berarti kita udah mulai deket sama rest area copy panggang nah itu yang di depan banyak lampu itu rest area ya kita posisinya udah sampai di rest area nah ini sebelah kanan kita mau berhenti dulu sebentar di sini mau buat sholat dulu nah ini kita sedang berhenti sholat dulu ya di masjid daerah panggang ya daerah copy panggang yang ada mobil listriknya digantung A few moments later Oke kita lanjut lagi perjalanannya oke Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut lagi perjalanannya ya kita menuju ke Jogja nah kalau udah sampai sini posisi jalannya turun terus ya teman-teman ini full turunan sampai di pudai rapat dulu ya selamat menikmati video ini cuma sampai di pertigaan siluk ya teman-teman nanti ada pertigaan kalau belok kiri nanti sampai parang tritis ya nah ini posisinya ada di pertigaan siluk kalau belok kiri parang tritis kita lurus saja menuju ke kota Yogyakarta oke sekian dulu videonya terima kasih sudah nonton sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati